Ya insya Allah Uni Muda mungkin merupakan, bukan mungkin lagi, merupakan salah satu perguruan tinggi di wilayah timur Ya merupakan yang perkembangannya sangat pesat dan sangat cepat Dan bisa mengikuti perkembangan dunia pendidikan tinggi Sehingga bisa mengadopsi kebutuhan masyarakat Papua dan masyarakat yang mengikuti dunia pendidikan tinggi yang ada di Indonesia Halo teman muda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So finally we meet again, I would like to say welcome to Bisik Muda, bincang asik bareng Uni Muda in special edition of course with me, Kadeks Nugra Kalau ngomongin soal bisik muda, pasti udah gak asing lah di telinga kawan-kawan sekalian, di telinga kawan muda sekalian Karena bisik muda ini adalah salah satu acara yang sangat viral ya kira-kira ini Iyalah harus itu Seperti yang kawan muda tau, kalau Bisik Muda ini adalah tolsyu yang seru dan asik bersama bintang tamu yang tentunya keren-keren dan sangat menginspirasi Seperti biasa, acara ini akan tayang di seluruh akun sosial media Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorong Di Facebook, Instagram, dan Youtube So buat kawan muda yang belum follow dan subscribe, yuk buruan follow dan subscribe seluruh akun sosial media Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorong Supaya kawan muda bisa jadi kawan muda yang selalu update dan tau postingan terbaru dari Uni Muda Sorong Nah kawan muda, seperti biasa Tadi kan saya sudah bilang, kalau tolsyu ini adalah tolsyu yang seru, asik dan menginspirasi dengan bintang tamu yang keren-keren dan juga menginspirasi Sekarang sudah bersama saya, sesuai dengan tagline-nya, Bisik Muda, Bincang Asik in Special Edition Sekarang sudah ada bintang tamu yang tentunya spesial juga, tapi bukan martabak spesial ya Di samping saya sudah ada Dr. Randes Ahmad, MPD, PhD Sedikit perkenalan sebelum kita ngobrol-ngobrol asik dengan beliau Saya ingin memperkenalkan kepada kawan muda, kalau Pak Ahmad ini lahir di Tasik Malaya ya Pak ya Pada tanggal 4 Agustus 1965 Wah seusia bapak saya nih Dan beliau menempuh sarjana pada bidang pendidikan matematika pada tahun 1989 di Ikip Muhammadiyah, Yogyakarta Beliau juga menyelesaikan gelar magister pada program pendidikan matematika di UPI Bandung pada tahun 2005 Dan menyelesaikan gelar, mendapatkan gelar PhD pada tahun 2018 di UPI Malaysia pada bidang pendidikan matematika Wah lulusan Malaysia ya Pak ya, keren banget Dan Pak, sejak tahun 1990, beliau menjadi dosen pada program studi pendidikan matematika di Universitas Muhammadiyah, Purwokerto, Jawa Tengah Dan selama menjadi dosen, beliau juga sering menjadi pembicara dan narasumber di berbagai seminar atau konferensi tentang pendidikan dan pendidikan matematika Dan ternyata beliau ini juga banyak menulis karya ilmiah, mempublikasikan karya ilmiah Dan beberapa buku-buku yang tentunya super-duper keren ya Pak ya Ya, selalu siap, keren Saya mau tuh Pak baca bukunya Ya, silahkan itu ya Oke, pasti kawan-kawan muda udah penasaran kan, apa aja sih yang mau kita bahas hari ini Langsung aja yuk kita berbincang dengan beliau Halo Bapak Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Gimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Baik ya Pak ya, mungkin Dapak bisa menyapa kawan muda dulu Pak? Ya, kawan muda di Sorong dan sekitarnya Selamat berjumpa dengan acara yang dilaksanakan rutin di Uni Muda Sorong Mudah-mudahan kawan muda yang ada di wilayah timur maupun di Indonesia bisa mengenal lebih jauh tentang Uni Muda Sorong Amin Saya mau mengucapkan selamat datang nih Pak Selamat datang kembali di Uni Muda Sorong ya Pak Iya Kalau boleh tahu Pak, sudah berapa kali sih Bapak berkunjung ke Uni Muda Sorong Kemudian bagaimana perasaan Bapak sejak kedatangan Bapak ke Uni Muda Sorong Sampai hari ini, apa aja yang Bapak rasakan? Ya Terima kasih kawan muda yang selalu dalam keadaan sehat Ya Saya ke Uni Muda Sorong mungkin sudah enggak Ya ada sekitar dihitung mungkin ada tujuh kali ya Tujuh kali ya Pak ya Tujuh kali mulai dari masih STKIP Oh luar biasa Nah mulai dari STKIP Kemudian untuk sekarang sampai Uni Muda Sorong Iya Dan dari waktu ke waktu Dari saat ke saat, dari tahun ke tahun Nah ternyata setiap saya datang di Uni Muda Sorong Selalu ada hal yang baru Iya Ada hal yang baru Baik secara pengembangan akademik Iya Maupun secara pengembangan fisik Jadi setiap kesini mesti Saya itu ada hal yang baru dan yang aneh gitu Oh ini baru Aneh ya Pak Iya Ini baru Iya Sebulan yang lalu saya kesini Iya Ya sekarang sudah ada perubahan lagi di saat saya kesini hari ini gitu Berarti Uni Muda ini menurut Bapak termasuk perkembangannya sangat pesat ya Pak ya Iya insya Allah Uni Muda mungkin merupakan Bukan mungkin lagi merupakan salah satu perguruan tinggi di wilayah timur Iya Ya merupakan yang perkembangannya sangat pesat dan sangat cepat Dan bisa mengikuti perkembangan dunia pendidikan tinggi Iya amin Sehingga bisa mengadopsi kebutuhan masyarakat Papua dan masyarakat pendidikan yang ada di Indonesia Apa masyarakat yang mengikuti dunia pendidikan tinggi yang ada di Indonesia gitu Iya amin Semoga harapannya bisa kami realisasikan ya Pak ya Bisa direalisasikan oleh Uni Muda Sorong Memang sih Pak bukannya sombong ya Pak ya Tapi memang Uni Muda itu Kalau untuk perkembangan emang te-te-te-te-te gitu Kesat banget gitu Karena Uni Muda itu mental dan tradisi juara Pak Jadi memang kita harus mengedepankan semuanya itu harus Ya pokoknya maju lah gitu Iya Pak menurut informasi yang saya dapat nih Pak Dengar-dengar Bapak ini dikenal sebagai pakarnya Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya Pak ya Iya Atau MBKM itu Sebenarnya bukan pakar Saya itu hanya sekali lagi saya bukan pakar MBKM Iya Saya hanya mengikuti perkembangan MBKM yang ada Iya Jadi pakar-pakar di MBKM sudah ada dari Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi Baik Ristek, Dikti, Dikti dan Dikud Iya Jadi sudah ada tersendiri pakar-pakar di MBKM Saya hanya mengikuti perkembangan Iya Sehingga perkembangan yang saya miliki Satu larkan di beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah Khususnya di Uni Muda Sorong Iya Gitu Jadi sekali lagi ada pakar tersendiri yang ada di MBKM Iya Kalau boleh dijelaskan sedikit Pak untuk kawan muda Pasti kan banyak kawan muda di luar sana Apalagi kayak adik-adik mahasiswa baru itu yang masih belum kenal Apa sih MBKM itu Pak? Mungkin Bapak bisa menjelaskan sekilas Pak untuk kawan muda Oke MBKM itu Merdeka Belajar Kapus Merdeka Yang mana kurikulum yang diluncurkan oleh Mas Menteri itu Sangat cepat Sehingga ini mengedepankan tentang nanti penyerapan lulusan dengan dunia usaha dan dunia industri Jadi mengedepankan terserapnya lulusan dengan dunia usaha dan dunia industri Jadi disesuaikan dengan kondisi dunia industri yang ada sekarang Jadi kompetensinya betul-betul kita siapkan lulusan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri Sehingga muncul beberapa perubahan-perubahan yang ada dalam kurikulum Seperti ada 8 program MBKM Kemudian semacam hak belajar mahasiswa di luar kampus, di luar program studi Nah itu yang harus Uni Muda antisipasi sehingga lulusan Uni Muda nanti ke depan Bisa sesuai dengan kebutuhan stakeholder baik dunia usaha maupun dunia industri Dari berbagai macam program studi yang dimiliki oleh Uni Muda Tadi kan Bapak menyebutkan ada 8 program MBKM Kalau boleh tahu tuh program-program itu apa aja sih Pak? Ya misalnya pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa Kemudian ada apa namanya istilahnya asistensi mengajar Kemudian ada lagi tentang apa namanya apa istilahnya mahasiswa Atau mahasiswa itu berada di dunia usaha, dunia industri Kemudian riset dan sebagainya semua ada 8 Jadi mahasiswa ini bisa memilih salah satu atau mengikuti beberapa? Saya kira mahasiswa kalau ingin maksimal Ya ikuti apa yang ada di dalam 8 program MBKM itu Ya ingin maksimal gitu Jadi MBKM ini seperti mewadahi mahasiswa-mahasiswa Agar tidak terkungkung pada metode atau proses pembelajaran hanya di kelas aja ya Pak? Iya betul Jadi di MBKM itu menyiapkan mahasiswa Jadi anda hak mahasiswa belajar di kampus Sehingga mahasiswa begitu lulus Begitu lulus itu sudah tidak kaget dengan dunia usaha dan dunia industri Ataupun stakeholder yang mereka akan tekuni Jadi sudah tidak kaget lagi gitu Melatih soft skill gitu ya Pak? Iya soft skillnya yang harus disiapkan Kemudian kompetensi sesuai dengan dunia usaha dan dunia industri pun harus disiapkan Iya betul sekali itu Untuk kawan muda Apalagi untuk adik-adik mahasiswa baru terutama ya Untuk dapat mengikuti program-program yang keren-keren di program MBKM ini ya Pak ya Oke Pak, Uni Muda Sorong ini kan sudah menerapkan kurikulum MBKM nih Pak Kalau menurut Bapak MBKM di Uni Muda itu seperti apa? Nah menurut pengamatan saya Iya Karena ada MBKM itu baru diluncurkan Iya Di Uni Muda saya kira masih dalam posisinya adalah penataan Penataan ya Penataan dalam rangka memaksimalkan, mengoptimalkan pelaksanaan MBKM yang ada sesuai dengan aturan dari kementerian Iya Jadi saya kira belum apa namanya Belum sampai maksimal Iya Karena masih dalam tatanan awal Awal Ini juga mungkin di perguruan tinggi yang lain Tapi saya lihat khusus di Uni Muda memang baru mempersiapkan diri Tapi sudah jelas arah dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh dan yang dipersiapkan oleh Uni Muda itu sudah tertata dengan rapih apa yang mau dilaksanakan dan apa yang sudah dilaksanakan Sehingga Uni Muda bisa menjadi apa namanya semacam perguruan tinggi di wilayah Papua Barat yang bisa sebagai pilot project untuk bukan pilot project untuk apa namanya semacam kiblat dalam rangka menerapkan MBKM nya Wah luar biasa sekali, saya bangga sih Pak menjadi salah satu bagian dari Uni Muda Sorong Uni Muda secara keren banget, mental dan tradisi juara kan kawan jangan lupa Kemudian Pak saya pengen tahu Pak apa sih harapan Bapak untuk Uni Muda Sorong Harapannya yang pertama adalah Uni Muda Sorong merupakan perguruan tinggi khususnya perguruan tinggi Muhammadiyah yang berada di garda paling depan khusus wilayah timur ataupun bahkan di perguruan tinggi swasta tingkat nasional bahkan bisa melebar ke luar atau internasional Jadi harapannya yang pertama merupakan perguruan tinggi Muhammadiyah yang istilahnya apa ya garda paling depan dalam paling pengembangan pendidikan khususnya mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada di kementerian Itu harapan yang pertama Harapan yang kedua adalah mudah-mudahan SDM dan juga pirantinya bisa yang sudah disiapkan Pak Rekor bisa bersinergi dengan perkembangan yang ada di dunia pendidikan tinggi Semoga segala harapannya Bapak tadi bisa direalisasikan bisa tercapai oleh Uni Muda Sorong ya Pak ya Terakhir nih Pak satu lagi terakhir Apa sih Oh bukan apa sih sorry Satu kata untuk Uni Muda Sorong ketika Bapak mendengar Uni Muda Sorong apa sih yang terlintas di benaknya Bapak gitu satu kata aja Pak Uni Muda Sorong Matahari Satu kata apa satu kalimat Satu kata Satu kalimat boleh deh Pak Oh satu kalimat Iya kalau satu kan satu kalimat ya Uni Muda Sorong Merupakan Perguruan tinggi Muhammadiyah Yang Bersinar Dari wilayah Papua Dan menyinari Masyarakat Serta perguruan tinggi khususnya swasta yang ada di wilayah timur Wah luar biasa sekali Berarti bisa saya tarik kesimpulan kalau Uni Muda ini bersinar ya Pak ya Terang sekali Memang sih seperti yang sudah saya bilang Uni Muda kan mental dan tradisi juara Pak Kalau bisa memang kita menyinari Apalagi kita kan di timur ya Pak ya Kalau bisa kita menyinari anak-anak yang ada di Papua dan Papua Barat Nah itu dia Kawan Muda Gunca ngasih kita bareng Pak Ahmad Dalam Bisik Muda Special Edition Gimana seru banget kan Pak seru kan ya Pak ya Seru ya Kita ngebahas banyak hal tentang MBKI Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kemudian kita juga banyak mengenal tadi tentang Pak Ahmad Pak saya mengucapkan terima kasih banyak Pak untuk waktu dan kesempatannya Sudah mau sudah berkenan hadir untuk Bisik Muda Bincang Asik bareng Uni Muda Special Edition kali ini Terima kasih banyak Pak Saya terima kasih kepada Pak Rektor Para WM Pimpinan yang ada di Uni Muda Mari kita bersama-sama mengedepankan Muhammadiyah selalu berkemajuan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nah jadi itu dia Bisik Muda Bincang Asik bareng Uni Muda In Special Edition with me Kadeks Nugra Gimana seru kan seru dong pastinya So buat kawan muda pantengin terus seluruh akun sosial media Uni Muda Sorong Karena acara ini akan tayang di seluruh akun sosial media Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorong Di Facebook, Instagram, dan Youtube Supaya kawan muda gak ketinggalan seluruh informasi terbaru dan update-an Serta postingan terbaru dari Uni Muda Sorong Yuk follow dan subscribe seluruh akun sosial media Uni Muda Sorong Supaya kawan muda gak ketinggalan Oke deh kalau gitu-gitu aja Makasih banyak Bapak ya untuk waktu dan kesempatannya Untuk kawan muda tetap semangat, sehat selalu Salam sehat, tetap semangat, sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Banyak ya Pak ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!